Terima kasih. Kita kali ini kita atau ketung semua tujukan untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia pada umumnya dan dimana saja berada dan juga kepada masyarakat negara-negara bagian yang berada di pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, pulau Sulawesi dan sekitarnya. Dan terlebih khusus kepada masyarakat Republik Maluku Selatan yang juga tersebar sebelumnya terutama di mana air Maluku Selatan dan kepada masyarakat Papua Walaupun Terair dan pada saat itu mereka belum hadir. Tapi perbicaraan ini kami juga untuk mereka juga. Demikian, silakan full focus. Saya nanya. Iya Pak, pertanyaan saya yang pertama nih dok adalah regarding pemerintah darurat di Holland. Kayaknya mereka tuh always get distracted talking about other things rather than pengembalian kedaulatan. Yang terakhir mereka mengadakan seminar tentang human rights dengan featuring Bung Samuel Rooney. Apa tanggapan dokter soal itu? Terima kasih kos. Jadi, ini khusus kepada masyarakat Maluku yang ada di seluruh dunia dan kepada simpatisan. Berita mau lihat disini bahwa sebenarnya pada prinsipnya tugas daripada pemerintah RMS yang ada di negeri Belanda, kalau kita mau katakan itu pemerintah RMS, atau kalau dia mau katakan bahwa dirinya pemerintah RMS yang sesungguhnya mau gili rakyat Maluku Selatan, maka yang dia bikin bukan human rights. Tapi dia harus ketop, disini Bambang Yudhoyono, eh kembalikan saya punya kedaulatan. Dia harus ketop, Ban Ki-moon, hey kembalikan saya punya kedaulatan. Tuan-tuan yang terhormat atau apa saja, apa saja dia bisa bikin untuk hal-hal seperti itu. Dan dia harus mengadakan negosiasi, atau dia harus mengadakan approach, atau dia harus mengadakan suatu meeting-meeting ataupun, ya seperti itu, untuk berbicara sisi daripada kedaulatan itu. Dan, human rights yang dilakukan itu sebenarnya tidak salah. Cuma orang yang melakukannya itu tidak tepat. Seharusnya mungkin itu diberikan kepada, on the bow, daripada pemerintah RMS itu sendiri. Seperti kalau saya mau katakan disini, FKM-CPR, Nathaniel Peters, atau Niko Suisa dengan dia punya human rights yang baru dia bentuk. Jadi, kita jangan monopoli. Ini kita satu bangsa Maluku, kita harus hanya mengisi dan mengelengkapi. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita rakyat Maluku Selatan, dan kita pemerintah Maluku Selatan, kita betul-betul harus mewakili kita punya rakyat. Kita harus betul-betul mengayomi kita punya masyarakat, supaya hal itu yuk dihormati sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab kepada ketulang punya masyarakat itu sendiri. Nah, betul-betul mau bilang disini, ada satu hal yang mungkin tersembunyi, mungkin juga betul-betul salah. Tapi, ini suatu analisa. Artinya, dengan hadirnya FKM, dengan pemerintahan transisi, sebagumana yang kita sudah pernah bicarakan sebelumnya, karena kekecewaan-kekecewaan rakyat Maluku terhadap pemerintah RMS yang ada sekarang ini, sejak dari mulai manusia sampai hari ini, katakanlah mereka do nothing, tidak ada kerja. Atau mungkin mereka bekerja, tapi tidak sampai pada puncaknya atau topnya sesuatu pekerjaan, sehingga kita harus bangkit untuk perhadapan yang pemerintah Indonesia. Nah, pamor ini dia beralih. Dia beralih kepada pemerintahan transisi yang ada sekarang ini. Dan oleh sebab itu, seakan-akan, mereka itu benci tapi rindu. Mereka juga memerlukan kita, tapi mereka juga di satu sisi sepertinya benci. Artinya, mereka tidak mau kalah pamor, sehingga mereka bikin suatu kegiatan yang menghamburkan begitu banyak duit, dan sepertinya mereka sudah bangga dengan kegiatan itu, dan mereka berpikir, oh ini, lihat kami ini, hebat ini, kami sudah begini. Sebenarnya, keliru hal-hal seperti itu. Kita harus berganden tangan, dan kita harus membuat sesuatu program yang betul-betul akbar, atau yang betul-betul useful, yang berguna untuk ketahuan masyarakat, dan menyentuh hakikat pengembalian kedelatan Republik Selatan itu sendiri. Dan, oleh sebab itu, Beto mau bilang di sini bahwa mereka menggunakan saudara semi waliruni yang ada di Indonesia. Itu, sebenarnya tidak ada masalah bagi kita. Tetapi, ketahuan harus melihat di sini, sebenarnya, ya, Beto, kalau Beto berbicara seperti ini, nanti orang berpikir bahwa ketahuan ini arogansi atau bukan. Semata-mata tidak. Tapi, pemerintah RMS Belanda ini, dia di luar. Pemerintahan transisi, ketahuan juga ini ada dari, di Maluku, dan dia punya bagian-bagian yang ada di luar. Beto mau kilih masyarakat penelitian selatan, karena ketahuan punya akar, ketahuan punya grace route, ketahuan punya masyarakat, ketahuan punya people, semua ada di sana. Dan ketahuan punya rancangan-rancangan program, semua ada. Nah, oleh dan sebab itu, mari kita kerjasama sebenarnya, sehingga ketahuan bisa mencetuskan suatu program yang betul-betul legal, atau ketahuan bisa mencetuskan suatu program yang betul-betul masuk akal, dan berguna untuk masyarakat Maluku, di mana ketahuan bisa mengadakan negosiasi dengan siapa saja, untuk mengembalikan persen penyelitian kegelatan. Jadi, Beto mau bilang di sini juga bahwa, sebaiknya program yang sudah ada itu di follow up, dan mari kita berikan kesempatan kepada onderboa-onderboa yang ada di bawah untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan Beto minta dengan hormat untuk pemerintah RMS Belanda yang ada di Belanda itu, mari sesuai dengan Ketorong punya pertemuan yang ada di sini, yang baru-baru beberapa bulan yang lalu Ketorong adakan, dan perjanjian itu anak minggu sebelumnya, sesudah itu pertemuan, dan kita akan mengadakan suatu meeting lagi, untuk menentukan sikap yang sebenarnya, dan kami minta dengan kesungguhan hati bahwa, pemerintah RMS Belanda jangan bikin barang yang fiktif. Mari kita duduk dan kita hanya keluar dengan satu pemerintah, supaya ini manis di hadapan Tuhan maupun manusia, sehingga itu betul-betul suatu pukulan, atau suatu big ground yang kuat untuk mendesak dunia internasional, bahwa kita sekarang united, dan kita tuntut kita punya kedolatan untuk dikembalikan. Kita kira itu yang sementara kita bisa kerjakan, dan kita bisa bicarakan. Kepuat sesuatu tidak mampu berhadapan dengan dunia, tidak mampu berhadapan dengan negara penjajah Indonesia, terlebih ada tinggal di Belanda, dan Belanda harus bertanggung jawab kepada kerusuhan yang terjadi di Maluku, bahkan penderitaan rakyat Maluku sejak tahun 1950 itu Belanda harus bertanggung jawab, orang yang leading sector yang paling bertanggung jawab adalah Belanda, nomor dua Indonesia. Nah dia tinggal di Belanda, dia bukannya bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, dia harus minta pertemuan dengan pemerintah Belanda, atau dia menggerakkan masa untuk demonstrasi besar-besaran di Belanda tiap hari, untuk memusingkan kepala pemerintah Belanda, untuk, oke kalau begitu mari kita bicara apa ya, ini tidak cuma duduk pangkok kaki kerja di negara Belanda, pemerintah mana yang ada kerja di negara orang? Pemerintah kerja di negara sendiri, bukan kerja di negara orang. Jadi sudah saudara betul tegas di sini bahwa, ini bullshit. Buat betul pemerintah RMS Negeri Belanda, betul pilihan sekali lagi, hanya dua pilihan, mengundurkan diri atau bersatu dengan pemerintah transisi yang ada di Maluku. Itu jelas, kita tidak main-main. Saudara boleh bikin apa saja, tapi pemerintahan transisi tetap komitmen dengan apa yang dia lakukan, dan kita akan berhadapan dengan pemerintah Indonesia sampai dengan titik darah penghabisan. Karena apa? Kita punya negara legal dan kita akan berbicara, kita akan minta kepada dunia internasional untuk segera mengambilkan. Betul saya mau tahu dengan alem, mau ikut atau tidak, saya bisa tegas di sini bahwa, hanya dua pilihan, yuk bersatu dengan pemerintah transisi yang ada, di Maluku dan di bawah kepimpinan mekanisme transisi, pemerintahan transisi, atau yuk mengundurkan diri. Itu saja. Tidak ada cerita lain. Tapi ngomong-ngomong, kalau dokter bilang mereka tidak ikut, kita tidak mengomong tentang grassroot, grassroot atau akar rumput, orang Maluku di Holang, itu kita tetap mau mereka membentuk United Front. dengan kita despite pemimpin-pemimpin mereka yang agak ngaco begitu. Ya, betul saya kira memang kita tidak berbicara soal grassroot. Rakyat Maluku di Belanda, kami punya rakyat. Kami cinta mereka dan mereka cinta kami. Tapi pemerintah, RMS ANSI yang ada di negeri Belanda, itu tidak becus. Terima kasih.